Selain memberikan bantuan kolam ikan, Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Tabalong, juga akan memberikan bantuan berupa ratusan ribu bibit ikan. Sebanyak 347 ribu ekor bibit ikan, yang terdiri dari bibit ikan nila sebanyak 137 ribu ekor, bibit ikan patin sebanyak 195 ribu ekor, bibit ikan gabus sebanyak 5 ribu ekor, dan bibit ikan betok atau papuyu sebanyak 10 ribu ekor, akan diberikan kepada 25 kelompok pembudidaya ikan di 10 kecamatan di Tabalong. 10 kecamatan tersebut ialah kecamatan Merumpudak 1 kelompok, kecamatan Jaro, kecamatan Tanta, dan kecamatan Bintang Ara masing-masing 3 kelompok, kecamatan Pugaan 2 kelompok, kecamatan Muara Uyah 1 kelompok, kecamatan Kelua 4 kelompok, kecamatan Banualawas, Tanjung, dan Haruai masing-masing 2 kelompok. Fungsional pengelola produksi perikanan tangkap bidang perikanan di KPPT PH Tabalong, Dodi Rahnoni mengatakan, selain untuk mendukung produksi perikanan di Kabupaten Tabalong, bantuan berupa bibit ikan lokal seperti gabus dan juga betok merupakan salah satu upaya pihaknya dalam mencegah terjadinya inflasi di Tabalong. Nah, dua jenis bibit ini, baik ikan gabus maupun ikan betok, adalah merupakan bibit ikan lokal yang harapannya bisa dapat menstabilkan tingkat inflasi daerah. Seperti kita ketahui bahwa gabus ini merupakan salah satu pemicu dari kegiatan inflasi daerah. Selain bibit ikan di KPPT PH, Tabalong juga akan memberikan bantuan pakan ikan sebanyak kurang lebih 19 ton dan alat pembuat pakan ikan. Maria Ulpah, TV Tabalong, melaporkan.